Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Apa kabar teman-teman semuanya Semoga selalu dalam keadaan sehat Dan tetap semangat Videonya ini aku awali Dengan masak-memasak ya teman-teman Ini aku mau masak Capcai seadanya aja Untuk sayurannya Cuman wortel aja sama pakcoy gitu Terus ditambah baso Ini aku masaknya Udah siang Tapi untuk prepare masakannya tuh Udah dari jam 4 subuh Dan untuk udang juga Aku turunin waktu semalam tuh Di jam 4 subuh Nah ini aku masak tuh di jam 6 pagi Karena hari ini kakak gak sekolah Badannya tuh panas Dan kebetulan di sekolah tuh Teman-temannya juga lagi pada sakit gitu Teman-teman Makanya hari ini kakak gak sekolah Jadi Ini aku masaknya agak santai gitu Sekarang tuh jadi musim sakit lagi ya teman-teman Kebanyakan sih pada sakit tenggorokan lagi Sama batuk pilek Dan panas juga Aku juga agak ketakutan sih Takut sakit lagi Karena Kalau misalnya ibu rumah tangga sakit itu Udah semua kerjaan tuh terbengkala ya Apalagi kerjaan rumah Tapi mudah-mudahan Aku dan keluarga aku Dan teman-teman dan mam semua juga Keluarganya sehat selalu ya Amin Nah ini sekarang aku lagi goreng dulu Untuk udangnya Aku tuh lebih sering masak udang Dibandingkan ikan ya teman-teman Karena seperti yang teman-teman tahu Kalau keluarga aku tuh Lebih seneng Apa ya Kurang suka gitu Maksudnya yang Amis-amis Kecuali pas suami Ikan tuh dia seneng banget Nah ini aku biar cepet Masaknya aku Mau masak capcanya Di tungku yang sebelahnya lagi Ini aku tumis Bawang putih Tadi ini aku pakai Tiga siung bawang putih Dan aku mau masak capcanya tuh Pakai bumbu yang aku beli kemarin Di frozen food itu teman-teman Dan ini aku masukin Untuk wortelnya Sayurannya tuh cuman wortel aja sih Sama pakcoy Aku udah coba pakai bumbu Yang apa ya Yang aku beli kemarin di Frozen food itu Ternyata enak kok teman-teman Lebih praktis Cuman dikasih bawang putih aja Jadi gak perlu tambahan Kayak minyak wijen Terus kecap asin Atau saus tiram lagi Oke ini untuk udangnya Udah mateng Aku angkat dulu Nah ini keriuk-keriuk Udah enak banget ini Ini cukup untuk kita Bertiga sarapan Kalau untuk sore mah Gampang lah Aku mah Entah itu dedar telur Atau goreng nugget Kayak gitu Nah ini bumbu capcay Dari mama suka Ini aku pakai setengah aja Karena capcaynya juga Nggak terlalu banyak Dan pakai bumbu ini tuh Jadi si kuahnya tuh Kentel gitu teman-teman Gak perlu kasih majena lagi Dia udah kental Dan yang terakhir Ini aku masukin Pakcoynya Dan aku mau kasih Lada sedikit Biar agak pedes-pedes gitu Tapi biasanya sih Aku kalau masak capcay itu Nggak pakai lada Tapi ini aku lagi Kepengen pakai lada Jadi yaudahlah Aku tambahin aja Nah ini untuk capcaynya Udah mateng Ini tinggal aku sajiin aja Jadi untuk makan kita hari ini tuh Cuman kayak gini aja teman-teman Tapi ini tuh udah enak banget Oke masak udah selesai Sekarang aku mau bongkar dulu Untuk belanjaan aku Yang beli di toko orange Seperti biasa teman-teman Ini aku beli bantal sama guling Untuk di kamar aku Karena aku kayak ngerasa sayang aja Setiap aku beli spray Tapi untuk sarung bantal gulingnya tuh Nggak pernah dipakai Karena memang nggak punya teman-teman Aku tuh suka mikirnya Ah sempit banget pakai bantal guling Tapi nggak tau kenapa Pengen kelihatan lebih cantik aja gitu Pada saat dikasih spray Makanya ini aku order aja Untuk bantal guling sama bantal yang biasa Ini aku beli 4 harganya Rp160.000 Dan ini aku gratis ongkir sih teman-teman Alhamdulillah Setiap aku belanja di Sopi Selalu gratis ongkir Walaupun harus bayar ongkir Tapi itu tuh suka Kayak di subsidi gitu teman-teman Jadi nggak terlalu mahal Oke ini aku juga beli pelan Ini yang disemprot gitu teman-teman Untuk kain labnya tuh Yang micro fiber Dan aku juga beli repilannya gitu Untuk kain labnya Nah ini harganya Rp100.000an lebih Sebenernya ada yang lebih murah Cuman aku baca-baca reviewnya tuh Katanya sih dia tuh ringkih gitu Gampang patah gitu teman-teman Tapi ini untuk harga yang Rp100.000an lebih dikit Ini Alhamdulillah Kayak tongkatnya itu kuat gitu teman-teman Nah ini di bagian tangannya tuh Ada semprotan untuk ngeluarin airnya Nanti aku cobain Setelah ini aku mau beres gitu Mau nyobain mau ngepel Nah ini untuk refill kain labnya tuh Aku beli lagi satu harganya Rp12.000an Nah ini udah aku kasih whipol Aku pasang Aku cobain dulu ya mam Dan ternyata enakan banget Kalo misalnya buat apa ya Kayak ngepel-ngepel yang ringan-ringan gitu teman-teman Oke sekarang aku lanjut Buka paket lagi Ini kerudung Ini kerudungnya murah meriah Harganya cuman Rp17.000an Nanti aku try on deh Seperti apa kerudungnya Tapi ini untuk kakak ya teman-teman Makanya kecil gak nutup dada gitu Dan untuk aku ini order lagi Bergoyang bahan keringkel Keringkel apa keringkel sih teman-teman Ini aku beli dua Harga satuannya tuh Rp33.000an Ini adem banget Dan bagus banget untuk bahannya Aku udah pernah beberapa kali dulu tuh Apa ya Beli kerudung di sopi dan selalu kecewa Tapi kalo ini aku udah Yang bahan keringkel ini aku udah kedua kalinya beli Dan Alhamdulillah selalu bagus Nah ini yang punya kakak nih Harganya Rp17.000an Lumayan nih ya mam Buat kalo misalnya dia keluar Beli jajan atau beli seblak gitu lah Dan ini yang untuk aku Ini jumbo ya mam Sampai ke pusar gitu Nutup dada banget Nah ini Buat teman-teman yang mau samaan Link pembeliannya Seperti biasa aku akan simpan di deskripsi Ini yang warna nepi nya Aku beli dua gitu Dan ini udah selesai Aku pake aja nih teman-teman Sekarang aku lanjut Mau ngangkatin dulu untuk karpet Jadi tadi pagi tuh Aku nyuci karpet sampai 2 Lagi rajin Cuman gak aku record Karena nyuci karpet itu Yang pastinya Rempong banget Dan pastinya Baju tuh pada basah gitu ya teman-teman Oke ini Udah pada kering Alhamdulillah Walaupun gak nyampe sore Tapi udah pada kering gini teman-teman Alhamdulillah Terlaksana juga Aku nyuci karpet Karena dari Kapan tau aku pengen nyuci karpet Sebenernya karpetnya tuh Gak yang kotor gimana Gitu teman-teman Cuman Banyak Bekas noda es krim gitu Bekas keponakan-keponakan aku Waktu kemarin Nginap ya mam Lanjut Ini aku mau beresin Untuk Tempat tidur Itu Aku tadi habis Apa ya nyariin NPWP Teman-teman Makanya itu berantakan banget Aku butuh NPWP Untuk kerjaan aku ya mam Kalau misalnya Lagi ada Endos atau apa Sekarang tuh harus pake NPWP gitu Oke Ini aku beresin Untuk tempat tidur Tadi sih udah ngeberesin ya Pagi-pagi Cuman karena itu tadi bekas Tidur siang Jadinya berantakan lagi Ini aku Beberes sore kayak gini Besok pagi Udah gak terlalu capek banget sih Mam lebih santai gitu Tapi kalau Untuk bangun Tetap aja Aku bangunnya pasti lebih awal Apalagi kalau misalnya Anak masuk sekolah Hari Sabtu sama Minggu juga sih Aku tetap mam Bangunnya tuh lebih awal gitu Oke Ini udah selesai Udah rapi Area tempat tidur Ini aku mau rapihin dulu Untuk bantalnya Belum aku buka Nanti aja pas Nanti aku mau Ganti spray Karena ini baru aja gitu ya Memang Belum lama Aku ganti spray Seperti biasa Nanti aja Kalau misalnya pas suami pulang Aku ganti spraynya Oke Ini lanjut Ini aku mau buang sampah Ini juga sekalian Aku mau buang Pupnya si Gemoy Sekarang si Gemoy Alhamdulillah Mam udah Lebih baik Walaupun makannya Masih disuapin Tapi sekarang tuh Dia kayak udah ngerespon Kalau dipanggil Kalau kemarin-kemarin tuh Kalau dipanggil tuh Dia udah gak ngerespon gitu Terus matanya tuh Kayak udah tatapannya kosong Tapi sekarang udah Alhamdulillah Dan aku happy banget Rasanya ya Allah Bersyukur banget Kucing aku sekarang Udah lebih baik Walaupun belum Sembuh sepenuhnya gitu Ini aku buang dulu Untuk sampahnya Nah ini juga Aku mau buang Food container Yang udah rusak Kemarin itu bekas Dari kakak aku Dikasih pastel Dan food containernya tuh rusak Kata dia udah buang aja nanti gitu Temen-temen Lanjut Ini aku mau pasang Untuk filter Cooker hood Yang penghisap Di atas kompor itu Tadi juga aku habis Ngebersihin dapur Temen-temen Habis bersihin Penghisap ini Itu lampunya Aku copot juga Aku lap-lap gitu Karena banyak minyaknya Gak aku record Karena aku udah pengen Buru-buru cepet selesai Dan Ini juga Aku sampai jam berapa ya Jam 12 gitu Baru selesai Untuk beberes dapur Dan ini Udah selesai Udah nyala Dan Udah bersih Sekarang Ini aku lanjut lagi Beresin Untuk cucian piring Dan mau nyuci piring sedikit Tadi juga aku Cuciin Untuk tempat bumbu Terus tempat saus Karena mau aku repil Jadinya aku Cuci aja deh Untuk Masih ada sisa sedikit Tapi aku buang aja Nah ini tempat centong nasi Yang berguna banget Dan anti cicak Harganya cuma 5 ribuan Tapi Bener-bener bermanfaat Temen-temen Tadi tuh aku gak niat Mau beberes dapur Nah ini untuk Tempat terak piring juga Udah rapi Terus Barang-barang yang jarang Ngepakai juga Udah aku Pindahin gitu Ke kolong dapur Ke kolong meja dapur Gitu ya mam Tadi tuh niatnya Mau ngebersihin Penghisap aja Gitu Cuman kok Jadi merembet Kemana-mana Gitu temen-temen Jadi mumpung Aku mau Untuk Beres-beres Terus mumpung Mood aku juga lagi Bagus Udah Langsung Beberes aja Tanpa aku Record Karena kalo misalnya Beberes sambil Di record Itu tuh Harusnya Satu jam selesai Itu jadi Dua jam Lebih gitu Temen-temen Nah ini aku juga Elap-elap Untuk Kulkas aku Karena udah lama juga nih Nggak di elap-elap Pengen aku Beliin yang Untuk pegangannya Gitu ya mam Sarunya gitu Biar nggak kotor Tapi Belum kebeli-beli Juga nih mam Nah ini Udah selesai Udah rapi Untuk area dapur Tinggal aku Nyapu aja Tapi ini Aku nih Nyuci piring sedikit Nih mam Biar dapurnya tuh Bener-bener Rapih gitu Dan Alhamdulillah Sekarang dapurnya Udah nggak berminyak Lagi Dan Untuk penghisap Juga udah bersih Udah enaken Banget gitu Memandangnya Nah ini Udah rapi Untuk area dapur Dan sekarang Ini aku lanjut Ngepel Pake pelan Yang baru nih mam Tadi juga Aku udah nyapu ya Cuman nggak aku record aja Untuk pelan ini tuh Enak banget Kalau misalnya Buat ngepel-ngepel Yang ringan-ringan gitu mam Tapi kalau misalnya Mau ngepel yang Bener-bener besi Terus di area Pojok-pojok Kayak gitu Ya Lebih enak sih Pake pelan Yang biasa aja Kalau pelan kayak gitu Enaknya kalau misalnya Ada tumpahan air Terus Misalnya ada Minyak sedikit Di lantai gitu Tinggal Pake ini aja Nggak perlu Pake pelan yang biasa Kan suka ribet Yang mam harus Apa ya Ngebasahin dulu Harus meres-meres gitu Dan ini dia mam nih Bontot aku Lagi tidur Badannya udah kurus Banget tulangnya tuh Udah Ya Allah Udah Kelihatan banget lah Aku udah pengen Buru-buru dia sehat Terus nanti Dipaksin gitu Oke Videonya sampai disini aja Dan rumah aku juga nih Udah rapi Terima kasih yang sudah menonton Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax Terima kasih.